Persija Jakarta mulai serius berbenah untuk menetap musim depan. Total, sudah ada 7 pemain yang hengkang dari Persija. 3 pemain bintang juga sudah diresmikan Persija Jakarta. Dengan datangnya pelatih sekaligus manajer baru Thomas Doll, Jakmaninya berharap Persija Jakarta bisa bersaing di papan atas lagi musim depan. Masih menjadi pertanyaan siapa pemain asing yang akan dipertahankan oleh Persija Jakarta. Nantinya nasib pemain asing Persija akan ditentukan oleh Thomas Doll, apakah mereka masuk dengan skema permainan Thomas Doll. Terbaru nama Omar Hani menjadi pemain yang dirumorkan akan menggantikan posisi Rohit Chan. Berikut prediksi formasi ganas Persija Jakarta untuk Liga satu musim depan. Di posisi penjaga gawang, tentu akan diisi oleh Andri Tani Ardiyasa. Di posisi back tengah, Persija Jakarta punya opsi banyak. Namun duet Hansamuyama dan Maman Abdurrahman mungkin akan menjadi pilihan utama meskipun masih ada nama Ryuji Utomo dan Otavio Dutra. Untuk posisi back kiri dan back kanan, Persija punya dua pemain andalan tim Nas Indonesia, Rio Fahmi dan Firsa Andika. Posisi gelandang akan diisi oleh Hanif Shabandi, Abimanyu dan Makan Konate. Ketiganya merupakan pemain bintang, mereka diharapkan mampu menjadi penyimbang dan pengatur serangan Persija musim depan. Di posisi sayap kanan, Riko Simanjutak masih akan menjadi andalan Persija Jakarta. Jika sudah diresmikan Persija, nantinya Omar Hani akan mengisi posisi sayap kiri. Dengan begitu, Persija punya dua pemain sayap cepat mengerikan Riko dan Omar Hani. Untuk posisi striker, Persija punya Marco Simic yang masih tanda tanya apakah akan dipertahankan Persija atau tidak. Trio Rico Simic dan Omar Hani diharapkan akan membuat Persija Jakarta semakin ditakuti back lawan musim depan. Itu hanya prediksi saja, nantinya setelah lebaran mungkin masih ada beberapa pemain yang datang dan dicoret Persija Jakarta.